Intro Idantitas adalah sebuah privasi Mungkin hal itulah yang benar-benar diterapkan oleh para youtuber dan sinias jepang yang akan kita bahas kali ini Oleh karena itu identitas mereka yang misterius justru membuat para penggemarnya semakin dibuat penasaran dan selalu bertanya-tanya akan identitas asli mereka Identitas yang dirahasiakan ini biasanya disebut dengan istilah anonimitas Sejatinya hal ini bukan hanya terjadi di dalam internet atau dunia maya saja Jauh sebelum itu dalam sejarahnya anonimitas telah terjadi dalam karya-karya sastra orang-orang zaman dahulu Kita bisa lihat pada kisah-kisah atau cerita-cerita rakyat yang mungkin kita juga pada saat ini tidak mengetahui siapa yang mengarangnya atau menciptakannya Bergeser pada masa yang sedikit modern Bisa kita lihat pada karya-karya buku yang dikarang pada zaman dahulu biasanya Sang pencipta menuliskan nama pena pada kolom autor dari buku tersebut Dalam bidang musik pun kita mengenal dengan istilah NN Yang merupakan singkatan dari no name Tak ada alasan khusus mengapa mereka melakukan itu dan menyembunyikan identitas mereka di hadapan publik Tapi satu hal yang pasti Dengan apa yang mereka lakukan ini justru menjadikan mereka cukup populer dan menarik perhatian para penggemar Hal yang paling mungkin dari semua ini adalah seperti apa yang dikatakan seorang novelist terkenal bernama Oscar Wilde Bahwa Berikan dia topeng Maka dia akan mengatakan yang sejujurnya Hal itu mungkin berlaku pada para youtuber-youtuber dan para sinias yang akan kita sebutkan di bawah ini Mungkin mereka merasa malu jika harus tampil di hadapan hal layak ramai Sehingga mereka harus menutupi identitas mereka sendiri Agar mereka bisa mengatakan dan bisa menampilkan apa yang mereka bisa lakukan Dengan semaksimal mungkin tanpa harus malu dilihat orang banyak Oke langsung saja So let's begin Yang pertama sudah pasti ada nama Harutia Dia dikenal sebagai penyanyi pengcover lagu Yang biasa menyanyikan lagu-lagu populer Jepang dengan versi akustik Dia berasal dari Jepang dan biasa berkolaborasi dengan salah satu komposer sekaligus editor Serta pemilik channel youtube bernama Kobasolo Lagu paling populer yang pernah di cover oleh mereka berdua ini adalah lagu berjudul Hairo to ao Yang dipopulerkan oleh penyanyi terkenal asal Jepang Bernama Kenshi Yunezu Yang bernyanyi berduet bersama Masaki Suda Selain itu mereka juga telah menelurkan dua single lagu pop yang berjudul Natsurenbo dan Kimisai Inakiri Ciri khas dari Harutia ini adalah suaranya yang sangat khas dan terkenal lembut Sehingga membuat banyak orang terkesima Dan penasaran dengan wajah aslinya yang selalu menutupi itu Ciri khas yang terlihat dari penampilannya ketika bernyanyi adalah Dia selalu membawa gitar akustik dalam setiap video klipnya Dia pun selalu menutupi wajahnya dengan rambutnya yang terurai Dan kamera pun selalu menyerot kedua matanya dari dekat Sehingga wajahnya tidak terlihat jelas dan yang terlihat hanyalah matanya saja Selain sebagai peng cover lagu Ia juga dikenal sebagai seorang streamer video game Banyak sekali video game yang dimainkannya Dan kebanyakan adalah game-game triple A Alias game kelas atas Yang membutuhkan spesifikasi komputer kelas atas Kita lanjut yang kedua adalah Kizunai Ya dia dikenal sebagai seorang virtual youtuber Alias youtuber yang tidak menampilkan manusia asli Hingga saat ini nama asli dari pengisi suara Dan artis yang memainkan karakter satu ini Tidak diketahui alias misterius Karena seperti yang kita ketahui Active Egg yang merupakan perusahaan dibalik karakter Kizunai Ini sama sekali tidak memberikan rincian Lebih dari siapa saja yang mengisi suara dari karakter ini Namun belakangan ini terungkap bahwa Kasuga Nozomi lah Orang yang ada di belakang suara karakter Kizunai Kizunai sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 2016 Melalui channel youtube Ai Channel Dan menjadi cikal bakal Menjamurnya tren virtual youtuber Di channel youtube Namun justru yang lebih menarik adalah Soal misteri pengisi suara dari Sisi lain yang menjadi pembahasan Menarik selama bertahun-tahun Gerakan Kizunai yang terlihat mulus dan sangat nyata Itu juga menjadi bahan pembahasan para penggemarnya Karena seperti yang kita lihat Bahwa sinkronisasi suara gerakan dan ekspresi dari karakter ini Sudah sangatlah mirip dengan gerakan manusia yang sesungguhnya Jika dibandingkan dengan para virtual youtuber pesaing Teknologi yang digunakan oleh Active Egg ini sepertinya terbilang cukup canggih Hal inilah yang menjadi konspirasi dan misteri di kalangan para penggemar virtual youtuber Teori paling logis yang menjelaskan tentang Bagaimana prinsip dari gerakan Kizunai Itu adalah bahwa Yang mengisi suara dan yang memainkan karakter ini adalah orang yang sama Hal ini bisa memungkinkan dengan menggunakan sebuah teknologi sensor Yang diletakkan di depan wajah, di tangan, dan tubuh sang pemain Namun hal itu Harus disupport oleh sebuah teknologi animasi yang bagus Sehingga gerakan yang dihasilkan tidak terkesan kaku dan patah-patah Hal inilah yang membedakan antara Kizunai dan virtual youtuber lainnya Kita lanjut yang ketiga Ada band musik beraliran hardcore yang bernama Vike Band ini dikenal karena dalam setiap penampilan ini selalu menggunakan topeng kabuki berwarna putih Band yang digawangi oleh 6 orang pria ini Selalu mencuri perhatian karena kemisteriusannya Band yang digawangi oleh hero sebagai vokal Kazuki dan takah hero sebagai gitar Tomohiro sebagai bass dan vokal Dan Eiji sebagai drum Pada tahun 2012 mereka merekrut Adam sebagai gitar untuk meramaikan instrumen mereka Namun akhir-akhir ini di beberapa video klip mereka Mereka mulai melepas topeng dan menggantikannya dengan topi berwarna hitam Namun wajah mereka tetap tidak diperlihatkan karena di beberapa video klip Mereka menggunakan latar terbilang gelap dan samar-samar Selanjutnya ada seorang mantan youtuber yang pada saat ini menjadi salah satu artis berbakat di Jepang Ia bernama Samaran Nano Di laman youtube dia dikenal dengan channel pribadi yang bernama Nico Nico Kenapa dia terlihat misterius? Karena ia terlihat selalu menggunakan tudung kepala di setiap penampilannya Baik itu di video klip atau penampilan live Hal ini mengingatkan saya kepada salah satu karakter komik yang merupakan boss terakhir dari manga ciptaan Human Liu yang bernama Sandi Ka Ia juga dikenal sebagai seorang yang misterius dan terlihat selalu menggunakan tudung kepala dari mantelnya Dan ia pun selalu menundukkan kepala sehingga wajahnya pun tidak terlihat jelas dan samar-samar Lanjut Yang kelima Juga salah satu peng cover lagu yang terkenal seperti Harutia Dan seperti hanya Harutia Dia juga terkenal karena berkolaborasi bersama Kobaso dalam beberapa video coveran lagu Dan dia menyebut dirinya sendiri sebagai Lefty Hand Cream Perbedaan mendasar dari dirinya dengan Harutia adalah Jika Harutia harus menutupi wajahnya dengan rambut dan mengatur kamera agar menyorot tepat ke arah matanya Lain halnya dengan apa yang dilakukan Lefty Hand Cream Ia menutupi wajahnya dengan filter dari mic condenser yang digunakannya Beberapa lagu yang terkenal yang pernah ia cover adalah diantaranya Nandemonaya yang merupakan lagu soundtrack dari anime terkenal berjudul Kimi no Nawa Lalu ia juga pernah meng-cover lagu dari Peter Pan yang diadaptasi menjadi lagu berbahasa Jepang Lagu itu sendiri berjudul mungkin nanti Ya konsep penampilannya sebenarnya sama saja dengan Harutia Mulai dari cara penampilan dan suaranya pun sama-sama imut Hal ini membuat banyak orang menganggap bahwa mereka berdua adalah satu orang yang sama Yang terakhir tentu saja seorang seniman yang mungkin sudah pernah kita kenal atau namanya bahkan telah familiar Ya dia adalah seorang penulis dan kreator yang menciptakan dua manga yang sangat terkenal di dunia Nama penanya adalah Sugumi Ohba Sugumi Ohba adalah seorang penulis dari dua serial paling terkenal di dunia yaitu Death Note dan Bakuman Hingga saat ini identitasnya masih simpang siur dan terkesan ditutupi Bahkan wajahnya pun tak terkenal dan tidak pernah diperlihatkan Ada yang menduga bahwa ia sebenarnya adalah seorang penulis terkenal dari Jepang yang telah menulis banyak karya sebelumnya Namun ada juga yang berpendapat bahwa dia hanyalah seorang penulis baru di dunia industri manga Namun satu hal yang pasti adalah Dua karya besarnya itu bahkan mengubah industri manga dan anime menjadi lebih baik Death Note seperti yang kita kenal telah menjadi sebuah pionir dari adanya genre psikologikal Senangkan Bakuman menjadi tolak ukur dan inspirasi yang bagaimana sebenarnya industri manga dan anime Dan bagaimana sebenarnya para kreator membuat manga agar tampak survive dan menghasilkan karya yang berkualitas di industri ini So sekian dulu pembahasan kita tentang para sinias dan youtuber yang menyembunyikan identitasnya di hadapan publik dan fansnya Hal ini justru menggambarkan bahwa para seniman ini mengetahui bahwa sesuatu yang ditutupi dan misteris justru memberikan dampak rasa penasaran dari para fans dan penggemar-penggemarnya Hal ini justru membuat beberapa orang semakin mencintai dan menghormati mereka Dan hal ini juga menambah kecintaan para penggemar dan justru menutupi kekurangan dari seni atau kekurangan dari para seniman itu sendiri Efek lainnya justru hal ini dapat menambah pundi-pundi keuntungan dari rasa penasaran penggemarnya Orang cepat sepertinya telah sangat menguasai prinsip ini karena emang sejatinya sesuatu yang ditutupi itu justru lebih membuat orang menjadi lebih mencintainya Begitupun halnya dengan aurat Aurat yang ditutupi justru akan membuat seseorang menjadi lebih penasaran dan lebih mencintai serta tentu saja menghormatinya Maka pesan-pesannya adalah tutuplah auratmu sebagaimana agama mengajarkan So sekian dulu pembahasan kita hari ini Salam hangat Eka Kolody Terima kasih telah menonton!